KKB Jadikan Anak Kecil Dan Perempuan Untuk Tambang Hidup Tim gabungan TNI Polri di Papua kesulitan membebaskan pilot Susi Air Kapten Phillips Mark Martins. Selain medan yang sulit, kendala lainnya adalah KKB pimpinan Egyanus Kogoya selalu membawa anak kecil dan perempuan sebagai tambang hidup. Demikian disampaikan Danrem 172 Peraja Wirayakti Brigjen TNI Juwinta Omboh Sembiring pada Sabtu 11 Maret 2023. Diketahui, Kapten Phillips sudah sebulan lebih disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya setelah pembakaran pesawat. Juwinta menuturkan ada beberapa kendala yang dialami TNI Polri dalam operasi pembebasan Kapten Phillips. Kendala yang dihadapi aparat diantaranya bedan yang sulit, pergerakan KKB yang kerap berpindah. Selain itu juga, Egyanus Kogoya selalu membawa anak-anak kecil dan perempuan sebagai tambang. Menurutnya, tindakan ini dimaksudkan agar pelanggaran hak asasi manusia selalu diarahkan pada aparat TNI dan Polri. Sehingga dia meminta kepada tim di lapangan harus cerdas agar tepat sasaran dalam bertempur. Ia meminta aparat tidak menyerang pemukiman warga dan tidak membakar rumah maupun hodai milik masyarakat. Meski demikian, pihaknya terus berupaya menjaga stigma kepada TNI di kalangan masyarakat di Tanah Papua. Sebagai informasi, KKB pimpinan Egyanus Kogoya telah melakukan aksi sadis sejak tahun 2017. Salah satu tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menciptakan opini bahwa anggota TNI Polri yang melakukan penembakan terhadap anak dan perempuan yang dijadikan tamek hingga berujung pada pelanggaran HAM.